Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Anda telah kembali di channel youtube kami Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah Kali ini, kami akan membawakan pendapat para ulama tentang sosok abah guru sekumpul Siapakah beliau sebenarnya? Apakah benar, beliau seorang wali Allah? Dan apa pendapat para ulama tentang sosok abah guru sekumpul? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir M.H. Ainun Najib Saya syukur kehadiran Allah SWT Dan di Kalimantan Selatan ini ada orang besar Orang yang terbesar di dunia, di bidangnya Yang saya tidak menemukan warung atau rumah di Kalimantan Selatan tanpa ada gambar beliau Siapakah gerangan? Siapakah gerangan beliau? Beliau adalah orang yang menyelenggarakan selawat maulid Sejak masa mudanya sambil bermain silat pada waktu itu Dan waktu awal beliau bikin hanya 4 orang yang ikut Sampai akhirnya ratusan ribu orang ikut berselawat setiap malam Senin Orang yang sangat saya takdini karena di seluruh dunia tidak pernah ada peristiwa Getaran-getaran elektromagnetik cinta vertikal Allah Rasulullah dan manusia Seperti mana yang terpancar dari cahaya Martapura, Banjarmasin, dan Kalimantan Kalau kita memandang wajah beliau, kita teringat Sayyidina Ali bin Abi Talib Kalau kita memandang, kalau mendengarkan suara Haji Zaini Istri saya ini jatuh cinta sama suara beliau Maksud saya, beliau ini Masya Allah Yang namanya Ainun itu kuku hitam Yang namanya Haddad Alwi itu kuku hitam Yang namanya Opi itu kuku hitam Tidak ada hatinya mereka semua cuma buih-buih Tapi beliau ini Haji Zaini, guru Zaini kita ini Masya Allah Beliau adalah pahlawan dunia Beliau lah yang paling indah memancarkan cinta dan percintaan dengan Rasulullah Muhammad SAW Dia orang besar, dia orang besar Almarhum, Masya Allah Dan saya berdoa kepada Allah, Ya Allah Jangan sampai hilang situasi itu Dan lahirkanlah Haji Zaini yang lain di Kalimantan, Sudara Ustadz Adi Hidayat Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada Waliyun min awliya illahi Guru sekumpul Ada juga sekarang guru Bakhit Beliau mengajar diantaranya Selain ada ahli Quran yang dididik oleh beliau Juga mengajar Kalau saya tidak keliru Al-Hikam ya Termasuk mengajar Al-Hikam Ustadz Abdul Somad Abah gurus kumpul meninggal 13 tahun yang lalu Sampai hari ini tak tergantikan Majlis solawat terramai Majlis haul terramai Orang bersulawat datang berbondong-bondong Di mana daya tariknya Di mana magnetnya Orang heran Allah kalau sudah mencintai seorang hamba Ditembakkannya nurca ayahnya ke hati hamba Seluruh hamba itu akan mencintainya Habib Sheikh bin Abdul Qadir As-Segah Setelah itu Beliau terus apa namanya Duduk-duduk sambil itu Kepalanya bergeleng-geleng Kepala begini sambil melanturkan lagu Beliau mengatakan Habib saya suka dengan lagu ini Lagu apa guru Beliau mengatakan Saya suka dengan lagu Luar biasa suara beliau sangat indah Setelah selesai itu Beliau Pakai kaos dalam Pakai kaos dalam itu Sarung Pakai sarung Saya waktu itu pakai baju Dan pakai sarung Jalan bersama beliau Keliling Di sekitar Apa namanya Rumah beliau itu Tengah malam ini Sekitar jam 1 Setengah 2 malam Sambil beliau itu melihat rumah-rumah Yang pintunya belum ditutup Jadi beliau waktu jalan Beliau mengatakan Habib ini kasihan ini Yang punya rumah ini Pintunya belum ditutup Akhirnya beliau mendatangi Menghampiri rumah itu Dan Mengetuk rumah itu Sampai yang punya rumah keluar Diperintahkan untuk Mengunci pintu-pintu Dan sebagian beliau juga Membawa amplop Dibagikan amplop itu Di malam hari Di rumah-rumah orang-orang Tidak menghampiri sekitar rumah Beliau Subhanallah Adam dan akhlak Gus Dewa Ada disini sosok di Kalimantan itu Di Kalimantan ada sosok hebat Semoga dipertemukan kita Oleh orang-orang hebat ini Yang pertama Almarhum guru sekumpul Saya tidak pernah ke astahnya Saya tidak pernah ke makamnya Tidak pernah Tapi lihat beliau ini Kok adem Tenang Ingat Allah Ingat Rasulullah Dalam hati saya Mulamak Luar biasa Ada lagi penerusnya beliau Namanya Guru Zuhdi Guru Zuhdi ini Muridnya Guru sekumpul Saya baca-baca banyak Karena saya termasuk Pecinta beliau Tapi Lihat beliau ini Ingat langsung kita ke Rasulullah Habib Jindan Para ulama Para wali-wali yang terdahulu Termasuk dari Syekh Zaini Dari para orang-orang yang santun Yang berakhlak Subhanallah Berapa banyak berkat mereka Yang tadinya maksiat Jadi tahat Yang tadinya ninggalin sholat Jadi ngerjain sholat Yang tadinya melakukan hal yang haram Dia tinggalkan yang haram Dengan ketaatan Ini gak gampang Membangun Sebuah masyarakat Seperti masyarakat ini Terutama di Di wilayah Kalimantan Selatan Yang doyan maulid Doyan zikir Doyan pengajian Semua kalangan Semua kalangan Subhanallah Ini kayak kota Udah kayak kota santri aja Sampai di malnya Orangnya berpeci Bersarung Berkok Berkain Berkain Subhanallah Subhanallah Gak dimana tempat Gak ditemukan Di tempat-tempat yang lain Sampai kita bingung Ini sekarang Indonesia Atau di Mekah kita nih Kayak di Mekah Subhanallah Habib Segaf Baharun Habib Segaf Baharun Daripada orang kaya Berkata datang sekian ribu orang Habib Novel ala Idrus Habib Novel ala Idrus Orang Sementara kita ada Kan bisa kumpulin orang Kita lihat aja Susah mengumpulin orang Betul kan ya Beliau sudah gak ada Tapi masih bisa kumpulin Orang Dan coba Malatika Coba malatika ya Insya Allah Saya gak salah Kumpulin orang Kemata Orang Kemusulah Al-Rawdoh Kemusulah Al-Rawdoh Di masa hidupnya Guru sekumpul Dengan setelah wafahnya Maka jumlahnya yang kumpul Sebelah Beliau wafah Jauh Lebih banyak Daripada Saat Beliau Dan yang luar biasa Yang luar biasa Baik itu Menjabat Mau ikut siapapun Kalau udah masuk ke madrisnya Tidak bisa pamer Jabatannya Semua harus dikir Semua harus cari ilmu Duduk Sama rendah Berdiri Sama di Tinggi Dan itu Setelah Sekiata Tahu Ini udah cukup Kalau melihat Melihat Yaudah Gak usah nanya Wali atau Tidak Kamu bisa gak Kumpulin orang Segitu banyak Habib Abu Bakar Maulad Dawilah Saudara Kita lihat Sheikhona Guru saya ini Kalau di Kalimantan Anda tiru Jadikan Giblat Jadikan Morsyid Guru saya ini Saya salut Kepada beliau Tolong Tidak akan mungkin Orang yang Hatir Haul Sampai Jutaan Seperti itu Kalau beliau Bukan orang Masya Allah Tolong Dan Bagaimana Mahabah beliau Kepada dunia Rasulullah Kita lihat Kedekatan Daripada Habib Ani Sulu Kedekatan Kepada Para Habib Yang lain Dan yang paling Berjasa Menanamkan Mahabbatu Ahli Bet Di bumi Kalimantan Adalah Guru Zainib Dan antiknya Seorang Ulama Kalau dia itu Mahabbat Kepada Dura Rasulullah Tidak Akan Pernah Sepi Mahabbatu Daripada Besiara Saya tanya Kepada Anda Di sekumpul Pernah Sepi Tidak Tidak Saudara Ini ada Sesuatu Yang Ajib Sangat Luar Biasa Sampai Detik Ini Mahabbatu Tidak Pernah Sepi Daripada Besiara Sampai Detik Ini Maka Beliau Tidak Pernah Sepi Daripada Besiara Habib Hasan Almudor Kiai Haji Muhammad Zain Yang Dikenal Dengan Guru Sekumpul Nama Beliau Sheikh Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani Nasabnya Yang Kita Ketahui Bersambung Bapada Awliya Besar Ulama Sualihin Di Zamannya Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari Terkenal Ulama Awliya Pemuka Yang Sangat Istimewa Ini Sheikh Yai Haji Zaini Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani Dikenal Salah Satu Keturunan Beliau Usia Beliau Seperti Usia Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Meninggal 63 Tahun Dan Dimakamkan Di Musallah Ar-Rawdah Martapura Kalimantan Selatan Beliau Hidup Di Kalangan Ulama Keluarga Beliau Adalah Keluarga Ulama Walhasil Kalau Kita Lihat Dari Keluarga Beliau Keluarga Orang Yang Mulia Keturunan Orang Mulia Dari Lingkungannya Lingkungan Ilmu Dan Ulama Lingkungan Ahli Ibadah Dan Beliau Banyak Menimba Ilmu Banyak Belajar Sehingga Banyak Ilmu Yang Sudah Beliau Kuasai Dan Tidak Cukup Belajar Di Daerah Semangat Belajar Beliau Memangat Menuntut Ilmu Beliau Membuat Beliau Keluar Dari Banjar Masin Sampai Ke Jawa Kita Tinggal Guru Beliau Yang Dibangil Yang Dipasuruan Kemudian Setelah Selasa Itu Semua Beliau Mulailah Berdakwah Mengamalkan Ilmunya Khususnya Di Matalpura Kalimantan Selatan Semua Mengakui Bahwa Beliau Banyak Berperan Dalam Hal-hal Yang Indah Cara Dakwah Beliau Yang Lembut Cara Dakwah Beliau Yang Santun Kata-kata Tidak Bernah Kita Dengar Kata-kata Kasar Keluar Dari Lisan Beliau Perhatian Kepada Masyarakat Sehingga Kita Dengar Dari Habib Syekh Itu Bagaimana Beliau Malam-malam Keluar Melihat Rumah-rumah Penduduk Yang Masih Terbuka Jendelanya Beliau Tok-tok Untuk Supaya Menutup Jendela Rumahnya Dan Sambil Membawa Uang Memberikan Kepada Masyarakat Uang Sebab Bentuk Sodakah Jariah Beliau Tidak Hanya Ilmu Beliau Berikan Kepada Umat Perhatian Dunia Wibun Beliau Perhatikan Umat Tersebut Sehingga Beliau Berhasil Menciptakan Masyarakat Cinta Dengan Beliau Kalau Kita Kemata Pura Ke Banjar Masin Bahkan Ketempat Tempat 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 Selatan 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 Kalimantan Selatan Hampir Kita Jumpai Foto Beliau Ada Di Setiap Rumah Ada Di Setiap Restoran Sekalipun Ada Di Setiap Toko Hampir Semua Toko Semua Rumah Semua Bahkan Restoran Pun Tidak Lepas Dari Foto Beliau Apakah Itu Semua Santrinya Tidak Mungkin Tapi Allah Memberikan Kecintaan Kepada Masyarakat Kepada Beliau Kalau Kita Husnuddan Maka Ini Sesuai Dengan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Jika Cinta Kepada Hambanya Allah Umumkan Kepada Semua Malaikat Ya Jibril Ini Uhib Fulan Ibn Fulan Jibril Aku Cinta Kepada Fulan Maka Kamu Wajib Mencintai Jibril Pun Mengumumkan Kepada Seluruh Malaikat Bahawa Allah Tuhan Kita Cinta Kepada Hambanya Fulan Maka Kamu Semua Malaikat Harus Mencintai Semua Malaikat Mencintai Hamba Tersebut Kemudian Ada Riwayat Kemudian Penduduk Bumi Menerima Beliau Dalam Riwayat Yang Lain Penduduk Bumi Seperti Penduduk Langit Mencintai Beliau Demikianlah Pendapat Para Ulama Tentang Siapa Sebenarnya Abah Guru Sekumpul Semoga Allah Kumpulkan Kita Dengan Para Walinya Di Dunia Dan Akhirat Semoga Kita Dapat Meneladani Kepribadian Akhlak Para Wali Allah Serta Mengambil Hikmah Dari Kisah Kisah Beliau Dan Semoga Dengan Apa Yang Telah Kami Sampaikan Dapat Menambah Ketakwaan Kita Kepada Allah Terima kasih Telah Menonton Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Channel Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikku Jangan Sampai Sampai Hats Sampai Terima kasih.